Dalam rapat dengar pendapat umum atau RDPU antara Komisi 3 DPR RI dengan keluarga korban pembunuhan Dini Sera pada Senin siang, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni meluapkan kekesalannya pada para hakim yang memfonis bebas Gregorius Ronald Tanur, terdakwa dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti. Berikut cuplikannya. Sebab kematian, karena luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan benda tumpul sehingga terjadi pendarahan hebat. Jika dikaitkan dengan kronologis dan rekonstruksi, Bapak, di dalam kronologis dan rekonstruksi itu memang terjadi lindasan di bagian bahu korban yang di situ memang melindas sampai hampir paruh dari badan korban. Jadi, bila di sana dikatakan ada ruka pendarahan pada bagian perut sampai dengan dada, itu memang sudah benar. Dan ditambah, mohon izin, saya menunjukkan sebuah gambar, Bapak. Sorry, itu di hasil visum itu adakah bahasa bahwa yang bersangkutan meninggal dikarenakan alkohol? Tadi sudah dijelaskan meninggal karena adanya pendarahan herbat majemuk di... Iya, I know, I know. Maksudnya gini, hakim ini kan berlandaskan putusan yang dia putuskan karena mengakibatkan meninggal itu gara-gara alkohol. Itu yang saya kejar sebenarnya. Terusin. Lanjut, lanjut. Jadi, saya perjelas Pak Ahmad Sorini, jadi tidak ada identifikasi selama proses persidangan. Dan itu sudah ditanyakan juga oleh majelis hakim pada saat persidangan pemeriksaan alif forensik, Bapak. Kebenaran saat itu saya hadir. Jadi, pada saat saya hadir sudah ditanyakan apakah ada kandungan alkohol di dalam tubuh korban? Ada. Apakah itu menyebabkan kematian? Alif forensik mengatakan tidak menyebabkan kematian. Yang menyebabkan kematian adalah pendarahan hebat di perut, dada, dan hati. Jadi itu, terus Bapak, mohon izin jika dikatakan tadi, apakah bukti dari yang menyebabkan kekerasan benda tumpul di bagian lengan korban itu ada bekas ban dari mobil kendaraan tersangka? Ini Bapak. Ini ada bekas ban. Ya. Itu ya? Bekas ban ya? Bekas ban. Ya Allah. Biadab banget ini. Itu bekas roda ban ini, mobil. Iya, itu Pak. Bekas ban. Itu sekuriti diperiksa juga nggak? Udah pernah dihadirkan saksi? Iya, semua sekuriti dan saksi-saksi berkaitan dengan perkara ini sudah dihadirkan, Bapak. Oke. Jelas. Bahwa hakim mem*****k. Sampai jumpa. Tengah. 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 Terima kasih.